Hai baik kita lanjutkan kita masih membahas tentang KSNK ekonomi tahun 2020 sekarang kita bahas nomor 36 tentang bersamaan dasar akutansi kita baca bersama biru jasa maju yang bergerak di bidang jasa ekspedisi mempunyai sebagian transaksi keuangan sebagai berikut satu membayar gaji karyawan 5 juta rupiah dua dibeli dari tukus kawan peralatan kantor senilai 20 juta dibayar tunai 15 juta dan kekurangannya dibayar akhir bulan berjalan langsung aja kita bahas ya daripada panjang yang pertama adalah membayar gaji karyawan 5 juta rupiah sehingga yang di debit adalah beban gaji atau modal berkurang ini saja kita cermati satu bersatu membayar gaji modalnya berkurang dan Hai khasnya juga berkurang ini berarti nomor satu betul Hai sehingga jawabannya kalau tidak a b atau c lian oke kita lanjut sekarang yang kedua yang kedua adalah dibeli dari tukus kawan apa yang dibeli peralatan kantor kita lihat nomor dua peralatan kantor adakah tidak ada yang ada apa perlengkapan padahal ini peralatan kantor di sini perlengkapan angkanya berarti nomor dua salah Oke pasti yang C sekarang kita lihat kenapa yang C ke siang C adalah satu empat dan lima coba kita cek kenapa kok satu empat dan lima mudah-mudahan soalnya juga tidak salah Hai eh kita lanjut kita lihat yang C sekarang C 145 berarti tiga tidak ya oke kenapa tiga itu tidak diterima pelunasan pelunasan dari pelanggan atas jasa yang telah dikerjakan bulan lalu lima juta berarti diterima pelunasan kas bertambah betul kas bertambah dari pelanggan atas jasa yang dikerjakan bulan lalu lima juta rupiah nah pendapatan bertambah salahnya disini kenapa pendapatan bertambah kok ini dalam kurung artinya min mestinya ini modalnya bertambah modalnya bertambah salahnya adalah di ini oke sekarang nomor empat kenapa kok betul dibeli perlengkapan kantor seharga dua juta lima ratus ya dibeli perlengkapan kantor berarti nomor empat perlengkapannya bertambah oke ya blok merah bertambah dan uang itu berkurang yaitu kasnya berkurang mungkin soalnya ini ada sedikit kekurang lengkapan mestinya dibeli perlengkapan kantor secara tunai atau dibeli perlengkapan kantor seharga dua juta lima ratus ribu rupiah tunai itu mestinya seperti kalau ingin lebih lengkap oke sekarang nomor lima nomor lima tadi termasuk betul oke kita lihat nomor lima itu adalah dibayar kepada toko sekawan dibayar berapa yang dibeli awal bulan lalu nih berkaitan dengan ini ya karena waktu itu punya tanggungan lima juta yang belum dibayar kenapa lima juta yang dibeli sebesar dua puluh juta yang dibayar lima belas juta maka punya utang lima juta dua puluh kurangi lima belas ini disaur tanggal lima ini disaur nah karena disara atau dilunasi maka kasnya berkurang utangnya tadi ya utangnya tadi juga berkurang lima juta oke berarti satu empat lima enam kenapa salah diterima pinjaman uang dari bank mandiri berarti uang bertambah 30 juta betul nah tapi yang salah ini 30 juta maka mestinya ini masuk di utang oke itu ya jawabannya terima kasih terima kasih